Akan tiba saatnya di mana kamu akan menangis bahagia tentang satu doa yang selama ini kamu panjatkan, jatuh cinta dengan cara yang baik, berjodoh dengan orang yang baik, menikah dengan niat yang baik, dan berumah tangga dengan tujuan yang baik. Memang sulit menerima kekurangan seseorang, apalagi hal yang mengenai kehormatan wanita. Kamu gak malu jalan sama aku, liatlah keadaanku, gak seperti cowok lain, apalagi seperti mantanmu. Aku takut, suatu saat nanti kamu berpaling. Kenapa harus malu coba? Hubungan yang baik itu, bisa susah dan senang kita lalu bersama. Disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Makasih ya, udah ngertiin keadaanku. Iya, sama-sama. Coba kamu naik, biar aku dorong. Mana tahu bisa nyala. Pegang kan? Wah, siap-siap. Cobaan demi cobaan melendak Kita bersama namun tak lagi sama Jarak memisahkan, semua tak berbatas Ini ujian bagi kita Bismillah cinta Bismillah cinta Percaya padaku, percaya cinta Yakin kita bisa lalui semua Segala cobaan yang datang mendera Bismillah cinta Percaya padaku, percaya cinta Yakin kita bisa lalui semua Segala cobaan yang datang mendera Bismillah cinta Bismillah cinta Panjakan doa pada yang kuasa Bersujud padaku, percaya cinta Nah, sekarang kan kamu udah sukses Jadi kapan rencana mau nikahin aku? Oh iya, aku baru ingat Aku ada janji sama temanku Aku antar kamu pulang ya Tunggu Kamu belum jawab pertanyaanku Aku buru-buru nih Nanti kita ketemu lagi Aku jawab pertanyaanmu Kepala 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 tunggu jelasin dulu semuanya sama aku apalagi mau dijelasin coba kan aku bilang aku tuh ada nggak ada hubungan apa-apa sama dia kau tuh keras kepala aja cewek tapi kulihat kau sama dia kau sangat dekat sama dia mana mungkin kalian nggak ada hubungan apa-apa aku yakin kau pasti bohong iya kan bohongan dasar pembohong kau ah terserah Allah muzyka 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 Ibuku pernah bilang Di dunia ini Ada dua kesalahan lelaki yang gak bisa dimaafkan Berselingkuh Dan memukul wanita Kedua hal itu terjadi Murni Atas kesadaran dirinya sendiri Habis berantem ya? Hmm Iya Emangnya Yang tadi itu siapa kamu? Dia itu Pacar aku Baru jadi pacar aja Udah berani membentakmu Gimana kalau udah jadi suami nanti? Oh iya Aku Dikah Jangan pernah salahkan takdir Tuhan Karena Tuhan Pasti punya rencana yang jauh lebih baik Membiarkan yang pergi Dengan menggantikan Yang datang Cinta bukan sesuatu yang dipelajari Cinta itu Tumbuh alami Bukan karena terpaksa Ataupun paksaan Kadang Orang yang tidak saling mengenal pun Bisa saling jatuh cinta Dan bahagia Cinta bukan sesuatu yang dipelajari Cinta itu Tumbuh alami Bukan karena terpaksa Ataupun paksaan Kadang Orang yang tidak saling mengenal pun Bisa saling jatuh cinta Dan bahagia Tunggu Gimana cowok itu ya? Kok cepet banget ilangnya? Kamu tahu Ada sesuatu yang namanya cinta Dan itu gak bisa kamu lihat Tapi bisa kamu rasain di hati Kamu gak butuh seseorang Yang bisa melengkapi hidupmu Tapi yang kamu butuh Orang yang bisa menerimamu Bismillah Bismillah Aduh Angkat gak ya? Aduh Gimana nih? Aduh Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana keadaannya? Udah mendingan Belum nih Malah ayah sama ibu Mau bawa aku ke dokter Mereka khawatir Udah empat hari kan Aku belum sembuh Oh iya Aku ke rumah ya Aku bawain sesuatu nih buat kamu Eh Gak usah Gak usah Jangan repot-repot Lagian Kata ibu Abis pulang dari dokter Mau segera ke rumah nenek Mungkin pulangnya agak malem Oh Gitu ya? Yaudah deh Kalau gitu Aku doain kamu dari sini aja Semoga Kamu lekas sembuh Amin Eh udah dulu ya Ibu udah manggil nih Iya bu Bentar Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku pikir Ini hari adalah hari yang tepat Gak lama kan nunggunya? Enggak kok Nih aku bawain Coklat kesukaanmu Terima kasih sayang Kamu tuh cowok aku yang paling romantis Iya sama-sama Jadi kan malam ini kita pergi? Jadi dong Nanti disana kita Untuk bareng ya Oke aman Asal kita selalu berdua Dan gak ada yang ganggu kita Bismillah cinta Percaya padaku Percaya cinta Yakin kita bisa lalui semua Segala cobaan yang datang Menderita Bismillah cinta Percaya padaku Kamu bisa bohongi dirimu Tapi Kamu gak bisa bohongi aku Kamu bisa Hianati hidupmu Tapi kamu jangan Hianati cintamu Aku capek Sama sikapmu belakangan ini Aku berusaha percaya Namun Aku gak bisa menahan kecewa Kayak ada yang berantem Coba aku datangilah Jika yang kamu lakuin itu benar Aku gak akan curiga Kenyataannya Salah Ini balasannya Dari nol aku temani kamu Ini balasannya Kamu mau kemana Saya takus maksimal mungkin untukmu Nyatanya masih kurang Coba kau pikir Aku yang temani kamu dari nol Tapi kau kayak gini sama aku Pantes enggak Terserah kau lah Aku udah muak Kamu gak malu jalan sama aku Lihatlah keadaanku Gak seperti cowok lain Apalagi seperti mantanmu Aku takut Suatu saat nanti Kamu berpaling Kenapa harus malu coba Hubungan yang baik itu Di saat susah Dan senang Kita lalui bersama Disitulah Kebahagiaan yang sesungguhnya Terima kasih ya Sudah ngertiin keadaanku Iya Sama-sama Coba Kamu naik Biar aku dorong Mana tahu bisa nyala Pegangan Cati Siap-siap Mereka yang jatuh cinta Biasanya terlalu berharap Mereka yang berharap Biasanya sering kecewa Maka dari itu Cintai pasanganmu Sesederhana mungkin Agar nanti Kecewamu tak sampai membunuhmu Jatuh hati gak pernah bisa memilih Tuhan yang memilihkan Kita Hanyalah korban Kecewa adalah konsekuensi Dan bahagia Adalah bonusnya Kamu tahu Ada sesuatu yang namanya cinta Dan itu gak bisa kamu lihat Tapi bisa kamu rasain di hati Kamu gak butuh seseorang yang bisa melengkapi hidupmu Tapi yang kamu butuh Orang yang bisa menerimamu Kata-kata itu Kata-kata Yang pernah kamu tulis di kertas ini Sekarang aku paham Bahwa Aku yang terlalu berharap Dan ujung-ujungnya Aku yang tersakiti Karena Orang yang benar-benar menyayainimu Gak akan pernah membuatmu kecewa Menangis Sedih Apalagi sampai menyakitimu Dan semuanya akan berbalik Yang menyakiti Akan disakiti Yang menghianati Akan dihianati Dan yang meninggalkan Akan ditinggalkan Makasih ya Gerantanganmu Memang aneh bagiku Tapi Dari dirimu Aku paham Semuanya jelas Dia bukan yang terbaik untukku Rika Oh iya Aku Rika Maaf ya Kemarin aku udah ngemi kamu Padahal Kamu coba Untuk memahamiku Kamu gak marah kan? Enggak kok Aku gak marah Lagian aku paham Kekecewaan itu Hanya bisa diungkapkan Dengan diam tanpa kata Nah Udah aja Ngu Kita sole dulu Yuk Eh bentar Hapeku ketinggalan Masih muda aja Udah bingkul Peace Kamu ini Well Yang Selamat menikmati Ya Tuhanku, anugerahkanlah padaku pasangan yang baik sebagai penenang hatiku Ya Tuhanku, sungguh aku sangat membutuhkan kebaikan yang engkau tunjukkan padaku Ya Rob, berikanlah padaku istri yang terbaik dari sisimu Suami yang jadi sahabat baikku dalam urusan dunia dan akhirat Amin Jarak memisahkan semua tak berbatas Ini ujian bagi kita Bismillah cinta Percaya padaku, percaya cinta Yakin kita bisa lalui semua Segala cobaan yang datang mendorak Bismillah cinta Percaya padaku, percaya cinta Yakin kita bisa lalui semua Segala cobaan yang datang mendorak Semoga hari ini adalah hari yang tepat Bismillah Bismillah Terima kasih 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 Iya nanti kalau aku ada waktu kita turing lagi ya oke lain kali bohongnya pakai nasi biar kenyang aku mau ngomong penting tangan kau yang sopan jangan lancang jadi cowok narik-narik tangan cewek seenaknya yang lancang itu kau seenaknya bawa anak orang tanpa dekatan kepastian kau siapa Hah yang kamu tunggu sini dulu ya sebentar pengil kali anak nih apa-apa Oh iya Hai senyum sama dikit apa sih sakit tahu udah berapa lama kamu jadikan sama dia tunggu aku bisa jelasin jelasin apa lagi jelasin gimana caranya berbohong di belakangku ya tapi itu semangat seperti udah kamu tinggal jauh pertanyaanku udah berapa lama kamu sama dia sayang jawab hai 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 selama tiga bulan aku gak nyadar bangsa sayang mengeran aku dulu cukup cukup satu tahun aku udah persiapkan semuanya untuk menyakitkan orang tuang ternyata sia-sia udah ngapain aja gaman sama dia jujur aku udah tidur sama dia satu tahun aku jagain kamu dan aku nggak pernah berbuat seenaknya sama kamu ternyata sayang maafkan aku Udahlah sekarang gini aja kamu ikut aku kejahatanku adalah mempercayaimu hukumanku adalah pengkhianatanmu punya kumis dan tubuh berotot nggak akan buat kau jadi pria sejati setia dan menghormati wanita itu yang akan membuatmu jadi pria sejati iya siapa pacarmu atau aku selingkuhannya Hah sayang abis ini kamu mau kemana nggak ada kemana-mana sih ya udah kita jalan gambarnya Oke itu kayak Dika kenapa kau berhenti kita ke situ yuk yuk Dika kok cemberut lagi ada masalah ya Enggak aku nggak papa Oh iya kenal ini temanku Noni Noni ya aku Dika kamu kenapa sih kau kayak biasanya kalau ada masalah tuh cerita nggak semua masalah itu bisa diceritakan lalu apa gunanya teman dan orang-orang terdekatmu aku bukan yang mau cerita kalau aku cerita yang ada mereka semakin semangat dan malah mengguruhiku banyak mulut yang berbicara dan memberi masukan malah akan membuatku jadi bingung untuk mencari jalan keluarnya mereka nggak akan pernah ngerti gimana rasanya jadi aku kadang ada pertimbangan yang harus diputuskan sendiri ini demi melatih kedewasaanku semua orang butuh waktu untuk menyendiri menyusun langkah buat mereka kedepannya aku bukannya menghindari masalah karena semua masalah pasti akan dihadapi selama masih bernyawa masalah itu pasti akan datang mungkin kamu nggak seberuntung orang lain tapi orang lain belum tentu sekuat kamu percayalah suatu saat kehidupanmu akan jadi lebih baik ikuti alurnya nikmati prosesnya Tuhan tahu kapan kita harus bahagia jika kamu dijahati buat apa balas dendam orang jahat biasanya hancur dengan sendirinya biar kita kehilangan sesuatu karena Allah asal jangan kehilangan Allah karena sesuatu jaga sholatmu ketika kamu kehilangan sholat maka kamu akan kehilangan segalanya nak ayah sama ibu nggak selamanya sehat jaga sholatmu dan doakan ayah ibu ayah ibu maafin aku jika semua sudah terjadi penyesalan pun jadi tidak berarti perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupnya makasih kedatangan kalian membuatku jadi semangat lagi eh Hai tumben kamu bijak kesambut apaan biasanya kamu lebih banyak diam lebih baik diam dalam kebibawaan daripada banyak bicara kebanyakan isinya mengkosong diam itu bijak ketika diamu diijak bicaralah supaya mereka diam waduh eh kamu kenapa sih nanti jika pilih depan aku pasti cerita eh Rik aku balik kemana eh eh mau kemana salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam sekarang katanya yaudah kamu yaudah katanya kamu mau cerita ceritalah kamu ingat sama cewe yang kemarin kamu labrak di tamat hmmm ingat kenapa dia itu calon tunanganku hah dia itu calon tunanganku iya padahal udah satu tahun aku rencanakan ini semua astagfirullah neganya dia lakuin kesamamu harusnya kemarin itu adalah hari dimana aku lamarnya tapi ternyata Allah saya akan menunjukkan semua sama aku kalau dia bukan yang terbaik untukmu memang benar lebih mudah memaafkan orang biasa daripada memaafkan luka yang diberikan orang tercinta tapi rasa sakit akan membuatmu lebih kuat, air mata membuatmu lebih berani, mata hati membuatmu lebih bijak nggak peduli seberapa sulit masa lalumu, seberapa sakit kenanganmu, dan seberapa dalam kamu terjatuh kamu bisa memulai lagi jika ternyata orang yang sedang bersamaku adalah jodohku, gimana? kamu gak akan bisa terima kekuranganku, dan aku gak akan sanggup melihatmu kecewa nantinya jangan dimasukkan ke hati, aku tadi cuma bercanda soal perasaan aja, kamu bisa bercanda seperti ini bosen? keliling yuk ayo tak pernah aku mengerti apa yang kini ku rasakan kegelisan hatiku saat ini Rekah iya kamu ingat gak, sama kata-kataku waktu itu? kadang, orang yang tidak saling mengenalku, bisa saling jatuh cinta dan bahagia iya iya, ingat dan sekarang, aku lagi jatuh cinta ini apa? permen coba kamu ambil coba ambil Coba ambil Udah Coba kamu makan Ya gak bisa lah Kenapa kotor Makanya gak kamu makan Lalu bagaimana Masih adakah Laki-laki yang mau nerima wanitanya Yang sudah kotor Maksud Aku gak paham Sudah Tapi Rika Aku jatuh cinta sama kamu Jangan katakan cinta Di saat kamu lagi patah hati Sebab Yang tumbuh itu bukanlah cinta Tapi hanyalah pelan biasa Tapi aku serius sama kamu Aku gak lebih bercanda Atas dasar apa kamu mencintaiku Wajah Jika kau mencintaiku karena wajah Tentu kau akan meninggalkanku Ketika menemukan yang lebih cantik dariku Pakaian Jika kau melihatku karena aurat tertutup Maka kau akan meninggalkanku Ketika melihat yang lebih tertutup Iman Jika kau melihatku karena iman Maka kau akan meninggalkanku di sana kulalai Akhlak Jika kau mencintaimu karena akhlak Maka kau akan meninggalkanku Ketika akhlaku terbukti buruk Tapi aku mencintaimu karena agama Agama Jika kau mencintaimu karena agama Harusnya kau penuh staza Bukanya aku Loh kalian disini juga ya Jika Kenalin ya pacar aku Nanda Oh iya Kalian udah lama disini Nggak begitu lama sih Ayo kan Dika Rika Kalian berantem ya Nggak Kami nggak berantem Kita balik-balik aja kan Yaudah Kalian lanjut lagi ya Maaf ini udah agak nggu Kami mau ke sana dulu Assalamualaikum Tanda Sebaik apapun kamu berpamitan Perpisahan tetaplah menyakitkan Setidaknya kita pernah seasing itu Sebelum semuanya menjadi seasing ini Apa belum cukup Kemarin dua wanita yang kau lukai hatinya Dan sekarang Dia itu sahabatku Berapa banyak lagi wanita yang kau berikan harapan palsu Janjikan kebahagiaan Tanpa pernah kau wujudkan sekalipun Sekarang aku paham Kenapa dulu aku nggak pernah ada di storymu Statusmu Atau bercerita tentangku di social media Ternyata Ada hati yang kamu jaga di sana Selingkuh adalah hal paling egois Yang pernah dilakukan seseorang Dalam suatu hubungan Jika kamu nggak senang dengan orang yang bersamamu saat ini Akhiris aja Sederhana bukan? Mungkin bagimu selingkuh adalah hal sepele Tapi yang perlu kau ketahui Perbuatan itu bisa merusak mental orang yang diselingkuhi Dia jalan hidup dengan rasa ketidakpercayaan Trauma Takut dan hidup dengan ingatan yang selalu menghantuinya Mungkin kau melihat fisiknya normal Tapi kau nggak pernah tahu Mentalnya hancur karena ulahmu Ayahku pernah berkata Jangan kau sakiti wanita Apalagi sampai menodainya Maka dosanya itu Akan mengalir ke ayah dan saudara laki-lakinya Ketika kau berbuat dosa Itu adalah tanda kelemahanmu Apalagi kau mendorong orang lain untuk berbuat dosa Satu diantara dosa terburuk adalah Seseorang yang menganggap remeh dosanya Kalian jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah Jika Allah saja berani ditinggalkannya Maka kalian nanti akan ditinggalkan Tujuanku adalah mencari seorang imam Bukan menambah mantan dan pendusta Sepertimu Jangan pernah menipu seorang wanita Kau nggak pernah tahu Apa yang telah dia korbankan Hanya untuk menetap bersamamu Semakin kau menipu wanita Semakin kesepian hidupmu Kau pikir semua wanita itu tegar Menangis adalah cara mereka untuk mengungkapkan rasa kecewa Jika wanita menangis karena disakiti oleh pria Maka setiap langkah pria tersebut dikutuk oleh malaikat Mencari wanita lain setelah sukses Kau mungkin nggak akan menyadari Bahwa wanita itu Kemungkinan besar menjadi jalan menuju kehancuran Aku pernah dengar Kalau wanita menangis untuk laki-lakinya Artinya dia mencintai dari hati Tapi kalau ada laki-laki yang sampai menangis untuk wanitanya Maka wanita itu nggak akan pernah menemukan laki-laki yang mencintainya sedalam itu Dika Nggak semua wanita tertarik pada ketampanan Nggak semua wanita tertarik pada harta benda Ada wanita yang berdoa Ya Allah Jodokan aku dengan laki-laki yang paham agama Agar kelak dia bisa membimbingku Aku menyanyiakan orang yang terus mencintaiku Demi laki-laki yang nggak tahu caranya berterimokasi Dika Setidaknya pernah mengenalmu adalah hal terindah dalam hidupku Semoga aku bisa memetik ikmah dari sikapku yang egois Nanda Akibat dari kebodohanku Biarlah ku bawa dia Pergi bersamaku Cintamu itu palsu Tapi luka yang kau berikan Bener-benernya tidak menyakitkan Terima kasih telah hadir Walau hanya sekedar berjinah Tiana, tunggu Iya Iya, aku salah Semacam rindu tak bertuan Cinta tak terbalas Pengorbanan tak dihargai Aku pernah di posisi itu Menjadi laki-laki setia Baik dan pengertian Tapi aku selalu dipermainkan Dibohongi Dan dicampakan Maka dari itu Aku bisa jadi sejahat ini Dan sekarang aku menyesal Orang yang kuat Bukan mereka yang selalu menang Melainkan mereka Yang tetap tegar ketika terjatuh Kejar Tiana Karena dia sekarang adalah tanggung jawab Rika, Rika Makasih ya Sudah kewajiban kita Sebagai manusia Untuk saling mengingatkan Yaudah Kalau begitu Pakuluan ya Masa iya aku jadi obat nyamuk Enggak loh Biasa aja Yaudah Assalamualaikum Waalaikumsalam Lucu sih Noni Aku seneng punya sahabat kayak dia Rika Iya Jadi Kamu mau kan Nikah sama aku Kamu yakin mau nikah sama aku Iya Aku yakin Kamu siap Nerima baik buruknya masa laluku Mudah-mudahan Aku siap Masalah lu seburuk apapun itu Iya Rika Aku siap Aku akan nerima masalah lalumu Seburuk apapun itu Aku tuh udah gak suci Aku udah kotor Semua karena dia Laki-laki yang hanya berani berkata cinta Bukan saya terima nikahnya Kenapa Gak sanggup nerima kekuranganku Harusnya dari awal kita gak usah kenal Beren gak ada lagi hati yang terluka olehku Kenapa Kenapa Tuhan Padahal aku selalu baik sama semua orang Termasuk dengan wanita pun aku menghormatinya Aku selalu menjaga mereka Seperti aku menjaga ibuku Tapi kenapa semuanya seperti ini Kenapa Tuhan Jangan pernah menyalahkan rencana Tuhan Karena Tuhan Pasti punya alasan baik Membiarkan yang pergi Dan menggantikan yang datang Cinta bukan sesuatu yang dipelajari Cinta itu tumbuh dengan alami Bukan karena terpaksa Ataupun paksaan Kadang Orang yang tidak saling mengenal pun Bisa saling jatuh cinta Dan bahagia Dari awal aku tahu Aku gak akan bisa dengar kebanganku Tidak 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 laki-laki yang menciptainu dengan tulus. Dia merajak untuk menikah, bukan pacaran. Karena banyak keburukan yang bersembunyi di balik kata pacaran. Kenapa harus mengejar cinta yang haram sementara Allah sudah menuliskan cinta yang halal untukmu. Mereka yang jatuh cinta, biasanya terlalu berharap. Mereka yang berharap, biasanya sering kecewa. Maka dari itu, cintai pasanganmu sesederhana mungkin. Agar nanti, kecewamu tak sampai membunuhmu. Jadi, kamu mau kan nikah sama aku? Kamu yakin mau nikah sama aku? Iya, aku yakin. Kamu siap menerima baik-buruknya masa laluku? Mudah-mudahan, aku siap. Masa lalu seburuk apapun itu? Iya, Rika. Aku siap. Aku akan menerima masa lalumu seburuk apapun itu. Rika, tunggu kamu mau kemana? Rika, tunggu kamu mau kemana? Di mana aku belum mengenal apa itu cinta. Ya Tuhan, ampunilah kesalahanku. Tuhan, ampunilah kesalahanku. Tuhan, ampunilah kesalahanku. Sayang, aku enggak mau buat kecewa kepada aku, terutama ayah sama ibuku, aku enggak sambut yakinkan kau malu. Apa yang harus dimaluin kau, kak? Kamu yakin mau tanggung jawab dari apa yang kita lakukan tadi malam? Iya sayang, aku yakin aku mau tanggung jawab, percayalah. Aku takut kau mau ninggalin aku, ninggalin aku dalam keadaan seperti ini. Aku enggak mau jika satu saat kita enggak berjodoh, dan akhirnya aku memberikan semua kukurangan ini kepada kawan-kawan. Aku enggak tegel dan kecewa. Sayang, jika terjadi apa-apa denganmu, akulah orang pertama yang akan memelukmu. Aku pasti bertanggung jawab, percayalah. Ada 7 miliar orang di dunia. Dan kenapa kamu biarkan satu dari mereka menghancurkan hidupmu? Pengecut terbesar adalah pria yang membangunkan cinta seorang wanita tanpa berniat menikahinya. Berbohong termasuk dosa besar yang disepilihkan. Jangan berdusta, jika tak ingin kebahagiaan dicabut dari hidupmu. Dan akhirnya semua terjawab. Apa yang ku takutkan terjadi. Aku enggak mau buat malu pergabung, terutama ayah dan ibuku. Penderitaan itu berpindah. Sayang, jangan lakukan itu. Pada mereka yang menginginkanmu tetap ada di dunia. Setiap penderitaan pasti berakhir indah. Jika belum indah, berarti semuanya belum berakhir. Hal paling berani yang tak semua orang bisa lakukan adalah melanjutkan hidup. Ketika kau berpikir ingin mati. Ketika kau berpikir ingin mati. selamat menikmati tak ada kata seindah ku cinta kamu selain ku terima nikahmu iyalah iyalah selamat menikmati iyalah iyalah selamat menikmati 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 iyalah selamat menikmati 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 Rika aku berharap kau kembali disini aku akan tetap setia menunggumu selamat menikmati 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 kadang orang yang gak saling mengenal pun bisa jatuh cinta dan bahagia Rika aku yakin kamu bakal datang Dan sekarang kamu pasti tahu apa jawabanku Jika dimaknai dengan fisik dan materi Memang benar, mereka akan menemukan cinta sejatinya Setelah mereka merasakan sakitnya dikecewakan Kamu gak butuh seseorang yang bisa melengkapi hidupmu Yang kamu butuh, orang yang bisa menerimamu Dan menguatkanmu dari masalahmu Aku sudah komitmen dengan memilihmu sebagai pasanganku Dan aku ingin berjuang bersama kamu Maka dari itu, seperti apapun keadaan kita nanti Kita harus sabar dan saling menguatkan Lelah itu pasti ada Tapi jangan pernah untuk menyerah Mencoba dan terus berusaha Tetap lebih baik Berkuat harapan Dan doa-doa Insya Allah kita bisa Berhenti mengeluh pada kekurangan pasangan Lebih baik kita melengkapi Bersama itu lebih kuat Kelemahanmu adalah kelebihan pasanganmu Kelebihan darimu adalah bagian dari kehebatan pasanganmu Bismillah cinta Bismillah cinta Percayalah padaku Percaya cinta Yakin kita bisa lalui semua Segala cobaan yang datang mendarat Bismillah cinta Panjatkan doa pada yang kuasa Bersujud padanya dengan air mata Bismillah cinta Bismillah cinta Terima kasih telah menonton